Halo guys, balik lagi sama aku, Kucing Purba. Di sini aku mau kasih tau kalian, gimana cara menaikkan FPS menggunakan Optifine. Dan tentu saja ini mudah dipahami untuk kalian para bocil-bocil atau yang sudah tua. Jadi kita langsung aja, di sini aku mau ngeklik Minecraft dan ya bakal lama ya. Jadi aku langsung skip aja, langsung. Nah ya udah kebuka, jadi aku bakal ngeklik nih. Di sini aku pake Optifine, aku pindahin dulu ke Release 1.17.1. Dan ya, aku masih menggunakan T-Launcher ya. Belum bisa beli Minecraft, belum punya duit. Jadi supaya aku bisa beli Minecraft, jangan lupa kalian subscribe dan like. Supaya ya aku bisa dapet gaji ya dari Youtube. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tau kalian maaf banget. Kalau aku udah lama gak upload tentang Minecraft. Soalnya laptop aku sempat rusak. Karena aku pernah ngebongkar. Jadi ya, jangan pernah melakukan hal itu ya. Kalau kalian belum mempunyai pengalaman. Oh iya, sekalian nungguin loading. Kalau misalkan kalian masih punya kendala atau semacamnya, langsung komen aja di bawah. Kalau bisa, aku bakal tanggepin satu-satu ya. Itu juga kalau aku gak sibuk. Kalau aku sibuk ya, mohon maaf. Keterlambatan menjawabnya. Oke, kita tunggu loadingnya. Lama, biasa. Pakai laptop purik, laptop kentang. Ya, beginilah hasilnya. Oke, udah masuk akhirnya. Kita langsung aja fullscreen. Eh kok fullscreen maximize size ya Minecraftnya. Terus masuk aja ke world. Nah disini aku belum pakai apa-apa. Dan settingannya pun masih settingan standar ya. Sekalian kita nunggu loadingnya. Menurut kalian konten apa nih yang harus aku upload selanjutnya? Kalau misalkan kalian punya ide atau semacamnya, langsung komen aja di bawah. Mungkin nanti aku bakal pertimbangkan. Apakah itu bakal menjadi konten yang bagus atau tidak. Dan ya, loadingnya lama juga ya. Ya, ini aku nunggu loading sekalian ngobrol sama kalian ya. Eh, lama sekali. Yaudah nggak apa-apa lah ya. Ini lagi joining world. Dan kita langsung masuk ke Minecraftnya. Nih, udah masuk di Minecraftnya. Ya, nge-lag biasa lah ya. Nge-lag parah. Ini FPSnya juga belum ada. Jadi aku tunjukin dengan F3 ya. Kalian klik aja F3. Disini FPSnya 5, 7, 3, 6. Jadi aku langsung ke setting. Nah, ini settingan standar aku ya. Tanpa Optifine bakal kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngubah kayak gini juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Dan ya, langsung masuk aja ke gamenya ya. Aku kasih tau performancenya kayak gimana. Go, 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 go. Oke, disini bisa dilihat FPSnya sempat 30 ya. Terus ngedrop ke 6, ke 8, ke 12. Dan ya, ini bisa dibilang sebagai stuttering. Nggak juga sih. Drop frame rate ya. Atau jatuhnya frame rate. Minecraft kalian. Nah, disini udah mulai rada lancar ya. Rada sedikit lancar. Dan ini laptop aku nggak sambil di-charge ya. Sekarang aku bakal nyoba kalau sambil di-charge itu bakal kayak gimana performancenya. Ternyata sama aja. Nggak ada perbedaan yang jauh ya. FPSnya segitu-segitu baik. Dan ya, performa standar. Bisa dibilang ini performa standar ya. Jadi aku langsung quit aja. Exit dan aku bakal nunjukin sekarang yang Optifine itu. Apakah ada perbedaan atau nggak. Langsung kita klik aja. Dan kita langsung aja ke gamenya. Oh iya, sebelumnya kan karena aku ini menggunakan t-launcher. Gimana nih kalau yang mainnya Minecraft Premium. Nah, ini aku kasih tau dulu. Kalian ketik persen app data persen. Terus kalian klik .minecraft. Dan disini kalian klik yang mods. Kalau misalkan belum ada folder mods, kalian buat aja. Nah, ini aku ada beberapa mods ya yang nggak dipakai. Ini aku taruh aja dulu di luar. Nah, pasti nanti mod sekalian atau folder mods sekalian itu bakal kayak gini. Untuk yang Premium ya. Atau launcher lain lah. Nah, terus sekarang kalian ketik aja. Apa ya namanya? Optifine. Optifine 1.17. Nah, ini aku udah ada. Oke, kita langsung klik aja website optifine.net-nya. Nah, terus kalian klik ke download. Kalian download Optifine-nya. Setelah kalian download Optifine-nya, kalian langsung aja masukin filenya ke folder mods. Nah, disini ya. Kalian masukin aja. Nanti juga mods-nya bisa bekerja di Minecraft-nya. Nah, ini aku balik masukin mods yang sempat aku pakai. Tapi ini nggak bakal berguna ya. Nggak bakal berguna kalau aku pakai Optifine 1.17 ini. Oke, kita langsung skip aja ke gamenya. Boom! Asik! Sekarang udah masuk. Aku fullscreenin atau maximize dulu. Dan aku masuk ke world-nya. Disini bakal lama juga loading-nya ya. Jadi, kalian tunggu aja. Mungkin 1 menit atau berapa. Aku nggak tahu. Ini pokoknya aku sambil ngomong. Aku nggak mau kalau nggak ngomong ya. Jadi, kalian dengerin aja. Sampai kalian bosan atau nggak. Kalian matiin aja volumenya. Kalau kalian bosan. Oh, iya. Jangan lupa di-subscribe sama like nih. Biar banyak yang nonton. Kan semakin happy ya. Kalau banyak yang nonton ya. Semakin menambah ilmu. Wih. Ya nggak sih? Yalah. Oke, ini udah 100 nih ya. Kita tunggu. Bim salah Bim. Bah-bah-bah. Ternyata belum guys. Nah, ini baru ya. Wih, udah masuk nih. Oke, bisa dilihat disini. Di atas kiri. Ya, itu ada FPS-nya. Nah, ini aku perjelas lagi. Nah, bisa dilihat langsung ada perbedaan jauh ya. Ini aku kasih tau nih. Video setting-nya juga standar sama kayak yang tadi. Cuman sekarang lebih banyak opsinya. Dan kalau misalnya kalian menggunakan Optifine. Ikutin aja nih ya. Sesuai yang aku pakai. Oke, kita langsung back to game. Ya, FPS-nya nge-stuck di 60, di 70 ya. Tapi kadang juga ngedrop ini. Sorry aja kalau nge-lag-nge-lag. Soalnya aku sambil rekaman. Dan aku lagi nggak pakai casan ya. Jadi, bisa stuttering kayak gini nih. Cuman bisa dilihat disini. Signifikan FPS-nya aja bisa sampai 60 ya. Aduh, ini nge-lag parah sih karena sambil ngerekam. Ya, pokoknya ini pas aku lagi mainin tuh lancar bet dah lancar. Tapi mungkin kalau kalian sambil nonton gini kan nggak enak ya. Macet-macet gini. Jadi, aku langsung skip aja. Gimana kalau aku pakai settingan yang baru ya. Oke, disini aku mau nunjukin beberapa settingan lagi ya. Kita ke option, ke video setting. Nah, disini pas udah kalian sesuaiin semuanya. Dan aku turunin render distance-nya biar dapet performa yang lebih bagus. Nah, disini shadernya aku matiin anti-aliasing-nya. Pokoknya kalian ikutin aja. Sesuai dengan settingan-settingan aku. Bisa di-pause dulu ya videonya. Terus kalian ikutin. Nah, disini banyak yang di-off. Karena memang mengganggu banget sih untuk FPS. Nah, untuk detail settings-nya. Entity-nya aku pasang di 100. Untuk quality ini kalian ikutin aja. Karena semuanya udah pas ya. Ini memang banyak yang di-off sih. Dan performance-nya sama juga. Kalian ikutin. Terus, kalau udah kalian klik done. Other ini gak terlalu penting sebenarnya. Jadi, kita langsung aja masuk ke gamenya. Nah, disini bisa kalian lihat FPS aku masuk ke 100 guys. Sampai 100 tuh. Tadi sempet 115 ya. Terus ngedrop ke 87. Dan ya, ini gak ada stuttering ya. Atau ngedrop frame rate yang jauh kayak ke 1, ke 0 gitu. Gak ada. Jujur aja nih ya. Kayak enak banget dah dimainin. Nah, terus sekarang aku mau nyoba kalau chunks-nya 17 gimana nih? Bakal nge-lag gak? Nah, ternyata nge-lag ya. Disini sebenarnya gamenya lancar. Cuman FPS aku itu di antara 15-30 doang FPS-nya. Jadi, aku turunin lagi aja biar bisa ditonton dengan nikmat ya. Nah, ini udah aku ganti chunks-nya ke 5 ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, komen aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya guys. Itu bakal membantu aku banget. So, thanks and goodbye.